Indonesia raya, merdeka, merdeka Tanahku, negeriku, yang ku cinta Scene 1, tema 1, yaitu tentang kemerdekaan Kali merdeka tetap merdeka 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 Tolong dong Nyanyiin lagu kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945 Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka, lusa dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Kali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih di kandung badan Kita tetap setia, tetap setia Bertahankan Indonesia Kita tetap setia, tetap setia Membela negara kita Indonesia tanah airku Tanah tumpah daraku Disanalah Aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia Kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Berseru Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsa ku, rakyatku, semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Apa arti kemerdekaan menurut lo? Kemerdekaannya Bebas dari penjajahan Adalah hak segala bangsa Harusnya sih udah bebas Kemerdekaan itu berhasil Tapi sekarang kayaknya merasa kayak dijajah Dijajah oleh teknologi Terlepas dari semua belenggu Bangsa yang ingin maju Dan tidak ingin dijajah Pokoknya bebas dari penjajahan Bebas Nggak ada namanya kemiskinan Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan perik manusia dan perikan Kebebasan lah Kebebasan hak manusia Kita bebas mengapresiasikan suara-suara kita Kita bebas mengkritik Kita bebas mau melakukan sesuatu Melakukan semua hal yang gue mau gitu Kemerdekaan itu bebas Hidup gue yang ada yang datang Hidup gue bebas Apa sih pendapat lo tentang kondisi Indonesia saat ini Di hari kemerdekaan yang ke-76 Indonesia sedang tidak baik-baik saja Miris ya Kondisinya saat ini Miris Kibarkan semangatmu Mengenaskan Indonesia sedang terpuruk Dan terpecah belah Dalam korak-koranda Pengangguran meningkat Kaum perbahan meningkat Pemberan karyawan meningkat Masalah di mana-mana Indonesia saat ini Sedang tidak baik-baik saja Semenjak tahun setengah Semenjak COVID-19 Jadi Kita tidak bisa bebas Tidak bisa nampil kemana-mana Tidak bisa jalan-jalan kemana-mana Terus kayak ekonomi tuh lagi menurun banget Pengangguran tuh banyak sekali Contohnya termasuk gue pengangguran Gue kayak Di penjara sih Gak bebas Gue belum bebas Gue gak bisa kemana-mana tuh Gue di rumah aja Aduh Kayak belum merdeka aja rasanya Kondisinya saat ini Pandemi Lagi pandemi Lagi PPKM Kalau di Indonesia saat ini Merdekanya Di rumah aja sekarang Bingung sih Antara udah merdeka Atau belum ya Soalnya Kalau ngeliat kondisi sekarang ya Buat memukakan pendapat tuh Kayak Masih dibatesin gak sih Kasih pesan dan harapan lo Di kemerdekaan Indonesia Yang berdekaan Indonesia Positif Semoga dengan kemerdekaan ini Kita semua bisa Apa ya Bisa semakin kaya Ya kan Bisa Bangkit Dari keterpurukan Bisa Ya bisa Segala semuanya Kesan gue Tetap jaga persatuan Dan kesatuan bangsa Indonesia Kesan untuk Indonesia Apapun kondisinya saat ini Tetaplah bersatu Jangan gampang terprovokasi Dengan berita-berita yang tidak baik Atau belum jelas kebenaran Semoga Indonesia dan juga seluruh warganya Merdeka Dari segala kemiskinan Merdeka dari Segar ketepurukan Pendidikan Anak-anak kita Saudara-saudara kita Yang berada di pelosong Semoga bisa merdeka Sebagai pendidikan Dari ekonomi Kesejahteraan semuanya Jadi mereka harus Kita merdekakan juga Pesan gue Pesan gue Tetap solid Untuk rakyat Indonesia Jadi jangan saling menonton Jangan saling menyalahkan Jangan saling menuduh Tetap ikuti aja Peraturan Pemerintah yang sudah Diterapkan Tetap menjadi rakyat yang terbaik Bangkit Dari masalah-masalah Yang sebelum-belumnya Dan Satu Tuntaskan penyakit yang Kita Alami ini Yaitu COVID-19 Makanya ada hashtag Yang namanya Bangkit Jakarta Maupun Bangkit Indonesia Harapan gue Harapan gue Kedepannya Bisa melakukan Hal-hal yang gue mau Semoga Ini udah Tetap pulih Dan semoga Gue bisa Nongkrong dan Jalan-jalan lagi Biar negaranya Makin Maju lagi Terus ekonominya juga Bangkit lagi Up lagi Terus biar semuanya tuh Bisa Pengangguran tuh Bisa Apa ya Berkurang lah Semoga kita Lebih Lebih aware lagi Semoga kita Lebih peduli lagi Lebih bisa Lebih banyak Memperbaiki Diri sendiri Lebih Menjadi Lebih baik Harapannya Semoga Beres ke impor lagi Terus kedua Semoga Semoga Omongan-omongan Rakyat itu Bisa lebih Di dalam Semoga Indonesia Terbebas Dari Corona Dan Virus-virus Corona Sejenisnya Yang baru datang Welcome to Indonesia Dan Pesan terakhir Yaitu Untuk Indonesia Hilangin tuh Korupsi-korupsinya Hukum kita Percuma Negara hukum Tapi kalau misalnya Hukumnya masih bisa dibeli Harapan gue Indonesia Makin maju Apalagi Kemarin Tak habis dapet emas tuh Keren tuh Hadiahnya Di Olimpiade Keren banget itu Semangatnya Luar biasa Dan semoga Terus Berkibar Di negara-negara orang Indonesia tetap Jaya